Intro Halo guys, kembali lagi ke Mas Jimmy Hugh Jadi kali ini Mas Jimmy Hugh bakal nge-review makanan khas dari Jepang Tapi kayak cemilan-cemilan Jepang gitu ya Dan gue belinya di Papaya Jadi dari video yang kalian tonton sebelumnya Ini adalah lanjutan videonya Ini adalah lanjutan videonya Jadi gue makan makanan yang bisa dibilang ya Snack-snack dari Jepang langsung nih Yang gue beli di Papaya Jadi gue kasih lihat videonya pas gue belanja di Papaya ya Nah ini ada gue temuin snack-snack kayak gini temen-temen nih Dari Jepang langsung Dan minumannya juga ada temen-temen ya Minumannya Terus yang spesial adalah gue mau makan Cobain makan natto temen-temen ya Kayak gimana sih rasanya kita harus cobain ya natto-nya ya Nah temen-temen mungkin ini lebih jelas ya Kalau bisa kita matiin lampunya kali ya Oke karena dia bikin nyaman temen-temen Ini kita matiin lampu lighting ya temen-temen Nah kita langsung makan ya Snack-snacknya kayak gini Terus natto-nya kayak gini Nah ini spesialnya kalau kalian lihat videonya ya Gue milih natto yang dari Papaya langsung Ataupun yang gue beli Ataupun yang aslinya dari Jepang Cuma ini kayaknya mungkin ada kerjasama juga ya Dari Papaya sama Jepangnya itu ya tuh Karena ini full pakai bahasa Jepang tuh ya Natto temen-temen Jadi kita cobain ratanya gimana Apakah enak atau enggak sama snack-snacknya Kita cobain ya Yang pertama adalah snack ini temen-temen Ya Oke jadi snack ini namanya Umaybo temen-temen Makanan ringan Extrude rasa ebi mayonnaise Lalu kita buka aja Ini harganya kalau kalian tahu cuma Rp2.500 Jadi bentuknya kayak stick gini temen-temen Oke Yang pertama ini yang tadi ya temen-temen ya Jadi bentuknya kayak gini Dia adalah umaybo temen-temen Umaybo namanya Nah bentukannya gini snacknya ya Temen-temen lihat ya Kayak momogi tapi rasa jagung kali ya Ataupun asin ya Terus kayak momogi Cuma dia ada rasa ebi mayonnaise Jadi kayak udang ebi gitu ya Menurut gue enak Tapi kalau untuk jajanan anak-anak SD Anak-anak mungkin kurang ya Karena dengan harga Rp2.500 Mungkin bisa dapat yang lebih banyak Kalau kita beli makanan khas Indonesia Ataupun snack-snack momogi gitu ya Terus ini umaybo Rasa keju temen-temen Tuh ya Warnanya putih Nah ini rasa keju temen-temen Bentukannya sama Cuma dia Gak banyak Kayak yang warna-warna Gak banyak Jadi bener-bener kelihatannya Masih bersih aja tuh Kalau taste Menurut gue Lebih suka yang ini sih gue Yang tadi ya Yang rasa ebi Kalau yang ini Rasanya Mungkin sedikit asin lah Selanjutnya kita makan natto Kita cobain natto Satu aja dulu ya Temen-temen ya Karena gue pertama kali Kita cobain natto juga Temen-temen di natto ini Dapat sausnya kayak gini ya Tuh Sausnya kayak gini Terus Isi bagian dalamnya kayak gini nih Tuh ya Temen-temen Bisa dilihat ya Nah Kita langsung campurin aja Disini gue gak ada tulisannya apa-apa sih temen-temen Jadi gue juga bingung Ini Apa aja gitu ya Cuma kita cobain Satu ya Ini Kayak wasabinya Ataupun kayak pedesannya Yang warna kuning ini Kita Karena suka pedes Kita campur semua ya Soalnya rasanya Bener-bener kayak wasabi temen-temen Ini pikir kayak soy sauce-nya temen-temen ya Yang warna Ininya nih Karena dia gak ada Bahasa Indonesia-nya temen-temen Yang ini kayaknya soy sauce-nya temen-temen ya Ya bener Berarti emang kombinasinya antara wasabi sama soy sauce temen-temen ya Udah kita langsung kocok-kocok aja temen-temen ya Dikocok-kocok aja Biar tercampur dengan rata Ya Oke Udah kecampur temen-temen Kita cobain ya Jujur Jujur Gue Bukan tipikal yang gak suka Tapi gue juga bukannya suka banget Tapi rasanya bisa diterima temen-temen Beneran Tidak Tidak Kayaknya natto ini Enak kalau dicampur sama Soup kali ya Kayak soup Tapi maksudnya Kita makannya kayak miso gitu ya Miso soup Sama Kalau enggak Campur masih Anget Kayaknya lebih enak sih sebenernya Dibandingin kita cuma makan Masuk digaduin gini ya Tapi kalau temen-temen yang Diatakan sama rasa-rasa gini Jujur Mending gak usah coba sih Tapi kalau kalian penasaran Lihat ya di jepang-jepang Kayak orang-orang makan natto Kayaknya enak gitu ya Cobain aja Ini harganya 26 ribu Ini kalau kalian beli Bisa beli di Papai Ataupun di toko-toko online Habis ya temen-temen ya Oke Jadi gue udah sambil baca-baca tadi Temen-temen ya Kayaknya gue butuh minum Ini Kohime temen-temen Milti dari Jepang Oke Jadi kalau kalian gak dapet Di toko-toko Kayak Indomar Apamat Kalian harus cobain Langsung aja gitu ya Cari di Papaiatuputok online Coba kita ya Rasain ya Enak temen-temen Ini 450 ml Tapi harganya cuma 9500 Jadi Masih cocok sama kantong kita ya Oke Tadi gue mau bahas tentang si Nato-nya Jujur ini pertama kali Gue makan Nato dan Surprisingly Gue gak yang bikin Kayak trauma Ataupun gue jadi gak mau nyoba lagi Tapi Menurut gue Satu gini Untuk satu hari Cukup temen-temen Mungkin ada yang beberapa Berapa kayak gini Atau berapa Bungkus Nato Dalam satu hari Tapi gue ngerasa Satu hari Ini cukup banget Sih temen-temen Karena Ya disini Kalau kalian lihat ya Ada nutrisi Per miligramnya Coba gue matiin dulu Nih ya temen-temen Dia ada nutrisi per miligramnya Jadi ada energinya Terus ada proteinnya Dia energinya cukup tinggi Dia 194 KKL Temen-temen KCAL Terus dia Ukuran Nato-nya Ini isi bersihnya 40 gram Temen-temen Jadi 40 gram Satunya Kita dapat Tiga kemasan Jadi dapat 120 gram Dengan harga Rp26.000 Nah Ini pun bisa dipakai Atau Expire-nya lumayan lama Sih temen-temen Karena ini sampai Disini kayaknya Masih lama Rp2.000 Lama berapa Tapi harusnya masih lama Sih Cuman Gue ngelak-ngelak Nih Supaya Dan Disini tuh Udah ada keterangannya Sebenernya temen-temen Ada kabohidrat Dan sebagian macemnya Dan disini juga ada Nih Kalau kalian lihat Dia adalah Dari Komposisinya Ada kacang kedelai Raggi sama Nato Yang mungkin yang Lagi Nato tadi Adalah yang tadi Yang bentuknya Kayak bisa ditarik Tadi ya Panjang-panjang Kayak lengket-nengket Itu ya Terus ada Tare sama karasi Itu mungkin Tadi ya Isiannya ya Yang tadi kayak wasabi Sama soy sauce Temen-temen ya Nah ini Kalau bisa Udah kayak gini Simpen di lemari es Temen-temen Jadi jangan di Udara yang terbuka Dan ternyata Ini diproduksi Dimana temen-temen Di Cianjur Temen-temen Dan didistribusiin Sama PT Vitori Retal Ido Di Jakarta Selatan Jadi gue kira Ini dari Jepang Ternyata bukan Tapi Oh tulisannya Dari Jepang Temen-temen Mungkin banyak orang Jepang Di tempat itu Kali ya Nah Kalau ini pun sama Kohime ini Dia ini Tulisannya banyak Penyimpanannya Pake bahasa Jepang Temen-temen Kalau dilihat Cuma Dia ini Kita lihat Ini diproduksinya Di Hokan Indonesia Di Bogor Temen-temen Di Bogor Dan Didistribusin Sama yang tadi ya Victory Retal Indo Berarti Ini satu tempat Temen-temen Jadi yang gue kira Tadi Japanis-Japanis Cuma mungkin Taste-nya Japanis Karena apa? Karena mungkin Isinya banyak-banyak Orang Jepang Yang dia Bener-bener ngetaste Rasanya kayak gimana Dan ngatur Gimana sih Rasanya bisa sesuai Dengan apa yang Bisa dirasakan di Jepang Gitu ya Jadi komposisinya Mungkin disama-samai Gitu ya Dan menurut gue Dari Dari makanan yang tadi ya Snack yang ini Terus Nato sama Milti-nya Yang cocok Mungkin bagi gue Kan orang-orang beda-beda ya Kalau mungkin bagi gue Sebenarnya Ini sih temen-temen Milti-nya Karena Nato Gue ngerasa kayak kurang cocok aja Cuma gue masih bisa nerima Kadang ada ya Nggak mau makan Nato ya Nah Gue ini masih masuk lah Cuma rasanya Untuk orang Indo Ini sangat-sangat beda Dan Nggak pernah kalian rasain Mungkin ya Oke Itu aja Kalau kalian suka Nanti kalau misalnya Gue coba cari ya Di Internet Ataupun di situs-situs Blinding Online Ada nggak sih Kira-kira snack-snack ini Nah Nanti gue masukin Di link deskripsi Kalau misalnya nggak ada Ya kalian datang langsung Ke Papaya ini ya Tempatnya ada di Bandung Nanti gue masukin Di link deskripsi Alamat lengkapnya Oke Segitu aja dari gue Kalau misalnya kalian suka Sampai video ini Kalian bisa klik like Comment Dan juga subscribe See you in the next content Bye-bye